Kita diciptakan bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia yang ada ciptaan Tuhan yang berharga dan juga mulia. Jangan menyakiti sesama karena itu ada ciptaan Tuhan. Waktu kita bilang kita mencintai Tuhan yang tidak terlihat, sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat. Jadi teruslah mengasihi, teruslah belajar untuk hidup dengan baik, walaupun di tengah perbedaan. Perbedaan selalu ada, kita temui tiap hari dan perbedaan tidak ditiadakan. Bahkan Tuhan mengizinkan perbedaan. Kita diciptakan berbeda kulit, berbeda gaya rambut, dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada mari kita syukuri, dan perbedaan yang ada mari kita hargai. Bukan tentang siapa yang hebat, bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi tentang kita yang sama-sama manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.